ini bunga hoya sivi rebeka sivi rebeka sivi rebeka sivi itu artinya kultifar atau silangan ya teman-teman ini daunnya sunstress banget sunstress sunstress stres karena sidang matahari kalau orang luar sih bilangnya daunnya tidak sehat dia chlorophyllnya udah enggak ada padahal kan kalau daun itu chlorophyll itu yang dibutuhkan ya teman-teman ini dia daun durhaka halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita jumpa lagi dengan hoya selayar kita hari ini ada hoya yang berbunga itu hoya sivi rebeka jadi sivi itu artinya kultifar dalam penulisan biasa disingkat CV pakai titik huruf kecil semua jadi bunganya dia itu seperti ini ya mini daunnya ini cantik banget dia sunstress sampai merah-merah begini daunnya yang satunya lagi ini baru mulai jurnanya barusan stres sedikit ya terus ini ini namanya tangkai bunga ini ini namanya tangkai bunga yang panjang ini jadi tangkai bunga ini selagi dia tidak rontok atau jatuh maka bunga ini disini akan bermunculan terus-menerus jadi kalau rontok nanti ini lagi bunganya dia akan berhubungan lagi di pedangkel yang sama ini namanya pedangkel tangkai bunga ya bunganya mini begini dia agak soft soft pink gitu ya apakah namanya warnanya ini terus koronanya dia warna kuning kalau kalau CV rebeka ini sendiri dia silangan antara Hoya Obscura dan Hoya Lagunosa Langkawi Langkawi Island jadi Langkawi Island itu terletak di salah satu distrik Kedah Darul Aman Malaysia ya penyanyi datuk Dato Sri siapa lagi yang penyanyi itu ini teman-teman cantik sekali ya bunganya wangi dia kalau malam paling wangi mengeluarkan ini ada lagi tangkai bunga yang kecil ternyata yang ini paling ujung ini ya kelihatan ya teman-teman ini saya tempatkan di full sinar matahari pagi jadi tanpa naungan dia full sinar matahari pagi sampai jam sekitar jam 12 siang yang sebelah siang kurang lebih seperti itu jadi kalau yang ini dia di bagian di bagian sebelah barat jadi kurang-kurang merah daunnya kalau ini pas sebelah timur dalamnya jadi di langsung merahnya keluar semua ya cantik banget kalau penyiraman sendiri ini eh saya siram satu kali sehari ini karena dia eh mataharinya intens banget jadi satu kali sehari pasti disiram ini teman-teman jadi saya sekiranya cukup ya perkenalan Hoya Siti Rebecca ini sebelum video ini saya tutup jangan lupa videonya di like berikan komentar positif untuk saya biar makin semangat kontennya biar makin semangat berdaya Hoya biar makin semangat jualan Hoya juga oke teman-teman jangan lupa subscribe ya saya cukupkan sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat budaya Hoya Indonesia bye bye sampai jumpa di review Hoya selanjutnya ya ya ah ah ah